Yang benar-benar bertolak belakang dengan Islam, dan itu adalah Kristen. Itulah kenapa negara Iran menjadi negara yang pengabaran Injilnya paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dari apa yang kita dengar saja, kita sudah tahu bahwa Zania berita ini salah. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan Kristen merupakan pertumbuhan agama tercepat di dunia. Padahal yang dia bericarakan hanya di negara Iran saja. Sementara data dan faktanya juga hanya untuk negara itu saja. Mari kita dengarkan bagaimana sih cerita tentang pengurta dan masal di Iran semenjak wafatnya Presiden Iran. Lalu Kristen menyinggung-nyinggung tentang Muslim di negeri Konoha yang dia maksudkan adalah Indonesia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat obisial. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ditetapkan iman Islam di diri kita ya. Semoga kita semua istri komah menjalani syariat-syariatnya. Kali ini kita membahas tentang suatu sekte ajaran beserta huak yang ditebarkan oleh umat Kristen. Mereka mengira bahwa syi'ah itu adalah bagian dari Islam padahal syi'ah itu bukan bagian dari Islam. 42 tahun di bawah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam telah menyebabkan kesengsaraan kepada masyarakat Iran. Orang-orang Iran sampai pada kesimpulan bahwa Islam bukanlah solusi bagi mereka. Islam adalah pembawa masalah dalam dan harus didanyapkan. Dan penolakan terhadap Islam ini oleh orang-orang Iran bukanlah keputusan emosional yang diambil hanya dalam waktu singkat atau semalam. Tapi membutuhkan waktu hingga empat puluhan tahun secara bertahap melalui perjalanan panjang. Mereka menjauh Islam dan berjalan mendekat menuju kepada Kristen. Terima kasih, tidak semua orang Iran tertarik pada ajaran Kristen. Tetapi ketika mereka membandingkan ajaran Islam dan Kristen, kabar Injil benar-benar sangat menarik perhatian mereka. Ajaran Islam benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Kristen. Dan ketika mereka menolak Islam, mereka kemudian melihat di sekitar dan oh ternyata ada ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan Islam dan itu adalah Kristen. Itulah kenapa negara Iran menjadi negara yang pengabaran Injilnya paling cepat pertumbuhannya di dunia. Seluruh umat Islam pastinya tahu bahwasannya Iran adalah negara dengan pemeluk terbesar agama Syiah. Dan kita tahu juga bahwa Syiah Raffiullah adalah ajaran agama yang paling keras dogma dan doktrinya hasil dari buatan Yahudi untuk melemahkan umat Islam di dunia. Dengan cara membagi-bagi persatuan umat Islam sunni dengan membuat ajaran baru yang mengutuki sahabat-sahabat Nabi. Mengapa Iran murtad masal dan mau mengenal ajaran Kristen? Itu semua karena para misionaris itu putus asa bahwa agama kalian di negeri asalnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sebab itu misionaris Kristen mencari mangsa baru untuk menstabilkan populasi kekristenan di dunia. Dan negara Indonesia menjadi salah satu target para misionaris tersebut. Dan mari kita bersama-sama dengarkan dari sumber dan bagaimana komentarnya terhadap Indonesia. Ya Sobat Maras ini dimuat oleh sebuah akun For Alpha yang dimuat 5 hari lalu. Dan kita lihat ya, dia memberikan sebuah kepsen Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan pengabaran Injil di dunia. Dan apa yang disampaikan dalam channel ini memang sangat-sangat mengejutkan kawan-kawan. Dan wajar ketika kemarin Presiden Iran Raisi tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Yang terjadi justru, sebagian masyarakat Iran itu merayakan kematian Raisi. Bahkan mereka menyalakan kembang api dan mereka berpesta pora, bergembira, sangat luar biasa. Dia ada rasa duga cita. Apa yang melatar belakang itu ya, karena itu mereka sama sekali tidak simpati kepada Raisi. Karena Raisi sudah membunuh ya hampir 30 ribu masyarakat Iran. Dan yang terbaru yang viral yaitu seorang wanita yang salah menggunakan jilbab menurut syariat Islam di Iran. Yang akhirnya dipenjara dan mati ya dibunuh dalam penjara. Itulah yang memunculkan protes dari masyarakat Iran dan mereka benar-benar buak dengan syariat Islam yang di Iran kawan-kawan. Bahkan tidak tahu mereka reme-rame membuka jilbabnya. Bahkan ketika ada ustadz atau ulama yang mereka temukan ya di jalan-jalan itu mereka tarik ya topinya. Artinya mereka benar-benar kesal ya terhadap syariat Islam yang di sana. Nah dan Anda tahu juga bahwa kematian masyarakat Iran itu itu dikecam oleh dunia. Dan anehnya kawan-kawan ya warga-warga di Konoha itu malah tidak bersimpati ya. Malah mereka happy-happy saja melihat bagaimana warga Iran itu dibunuh hanya gara-gara salah menggunakan jilbab. Tapi ketika sang pembunuh ini tewas, ah warga Konoha malah berduka cita. Ya inilah sebuah ironi dan sangat-sangat tidak masuk akal ya, akal waras kita ya. Ketika masyarakat Iran dibantai hanya gara-gara salah menggunakan jilbab, itu masyarakat Konoha itu tidak ada rasa duka cita. Justru banyak yang senang ya. Artinya katanya Iran sangat ketat menerapkan syariat Islam. Tapi ketika kemarin sang pembunuh itu presiden Iran tewas, ya malah mereka berduka cita kawan-kawannya. Warga Iran bersuka cita, malah warga Konoha yang bersuka cita. Dia menyenginggung tentang masyarakat Indonesia yang beragama Islam dengan pemberitaan yang terbalik. Dia mengatakan muslim di Indonesia bersedih atas wafatnya presiden Iran. Tetapi sebaliknya umat syiah di negeri Iran justru bersuka cita dan menerima Yesus. Sehingga mereka melakukan murtad masal. Akan tetapi, berita tentang pemurta dan masalnya pun tidak dia tampilkan seakan-akan. Terlihat dia hanya membuat narasi serta pengakuan sepihak tanpa menyertakan buktinya. Biar sahabat ofisial saja ya yang mengomentari Kristen yang satu ini. Jadi, jika begitu, biar kami yang menunjukkan bukti bahwa ribuan umat Kristen yang murtad meninggalkan agamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ribuan warga Selandia baru New Zealand belajar Islam sebelum mengucapkan syahadat masuk Islam. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati satu sebentar أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد